iya jadi seperti inilah rumah gua sorry banget ya Jali kalau sepama rumah gua ini berantakan kayak begini iya santai aja kali oh ya nih lu disini nih tinggal sama siapa aja kalau disini gue tinggal sama bokap gua nah kalau nyokap gua tuh ada di kampung gitu Oh begitu Oh ya ngomong-ngomong itu di belakang ada motor air wrecking tuh itu punya lu atau gimana tuh jadi motor itu sebenarnya punya abang gua dia itu dulu sering banget trek-trekan gitu kalau tiap malam minggu nah sekarang karena dia udah nikah jadi itu motor udah enggak pernah diurus dan dia juga udah enggak pernah trek-trekan lagi terus untuk motor udah jogrok berapa tahun tuh disitu soalnya gua lihat itu udah kayak karat-karatnya banyak dan juga kodi bodinya tuh cacetnya udah pada ngelupas gitu ya kira-kira sih ada kali lima tahun itu motor jogrok disitu sebenarnya ini motor tadinya itu abang gua mau ngasih buat gua gitu cuman masalahnya motor ini itu udah pernah jebol mesinnya makadari itu abang gua itu akhirnya biarin aja motornya di jogrok disitu apalagi semenjak dia menikah dia udah nggak pernah tuh nyentuh-nyentuh motor ini dan udah nggak mengurusin itu motor lagi waduh sayang banget sih sebenarnya apalagi harga motor Rx King itu lagi naik-naiknya kalau sekarang itu kalau sepama motornya masih bagus itu pasti lakunya lumayan tuh Iya kalau masih bagus tapi kalau udah rangsokan kayak gini siapa yang mau beli Iya ada aja lah kalau ada yang mau beli mah nah kalau emang lu mau lu jual itu motor gua punya temen nih yang mungkin mau beli motor lu ini ah seriusan lu masa iya motor rangsokan gitu ada yang mau beli kalau sepama bener ada yang mau beli mah gua lepas aja lah itu motor adalah pokoknya nanti gua coba telepon temen gua ini temen gua ini seneng banget nih kalau beli-beli barang-barang kayak motor-motor gitu yang murah walaupun keadaannya udah rangsokan gitu nah dia itu punya bengkel juga bengkelnya tuh sering banget tuh ngemodif modif motor-motor rangsokan kayak begini Oh begitu ya Jali ya udah coba lu hubungin dia kali aja dia tertarik tuh buat beli motor Rx King rangsokan gua itu ya Halo ada apa Jali lu tumben lu nampen gua jam segini lu Iya Bang sorry banget nih Bang kalau nggak anggu jadi gini Bang temen gua ini ada yang ngejual motor Rx King nih harganya murah Bang kalau lu mau lihat kesini aja Bang nanti gua bakal serok dah lokasinya Emangnya dia mau lepas di harga berapa Jali katanya sih dia mau lepas di harga 4 jutaan sih Bang nah nanti gua serok aja ya lokasinya dan nanti lu bisa lihat sendiri aja lah motornya ya Wah seriusan lu dijual 4 juta Oke lah kalau gitu nanti gua bakal coba kesana ya buat ngelihat motornya tapi itu harga segitu masih bisa nego nggak tuh tenang aja Bang masih bisa nego nego sampai jadi Bang pokoknya ya udah Bang kalau gitu lu kesini aja nanti gua Sherlock ya Bang lokasinya Bang ya udah Bang gitu aja ya Bang ya gua tunggu di sini ya Waduh jadi ini motor Rx King yang dijual harganya 4 juta Waduh kalau motornya kayak begini mah 4 juta gua juga ogah beli apalagi udah kayak begini nih juga pasti udah mati nih motornya nih Iya ya itu kan cuman buka harga doang Bang cuman ini kan Bang Jabrik masih bisa nego lagi Bang pokoknya nego sampai jadi jadi deh Bang waduh kalau kayak begini keadaan motornya sih ya paling-paling berani gua 2 juta doang nih buat beli ini motor apalagi ya ini motor kayaknya dandanya juga banyak juga nih maka dari itu kalau lu pada mau nih gua bayarin langsung nih 2 juta tambahin sejuta lagi lah Bang 3 juta Bang ini juga surat-suratnya juga masih ada kok Bang lengkap kok cuman dia pajaknya doang sih Bang yang udah lewat waduh kalau nambah sejuta lagi gua nggak berani bro nih aja nih ya kalau gua beli 2 juta aja hitungannya gua udah rugi banget ini sebenarnya ini motor nih kalau mau nih ya harganya paling sejuta cuman karena gua orangnya baik gua tawar 2 juta lu kalau mau gua langsung gua beli sekarang kalau lu nggak mau gua bagal nih buat beli motor ini ya elah Bang Bang 2 juta doang ini tambahin dikit lah Bang tambahin 300 gitu Bang kasihan nih temen gua nih Bang udah 2 juta aja gua udah kecewa nih kirain gua tadi motornya masih bagus taunya motor rongsokan gini masih mending loh 2 juta gua beli kalau nggak mau gua pulang nih iya udah deh Bang kalau supama abang mau beli dengan harga segitu saya lepas aja deh Bang nah gitu dong ya udah gua mau cek dulu motornya boleh kan gua cek iya boleh kok Bang dicek aja Bang oke semuanya jadi hari ini gua akan ngumumin project baru kita nah disamping gua ini udah ada motor yaitu sebuah motor air wrecking ya walaupun kalau kalian lihat memang keadaannya sangat buruk sekali dan ini adalah motor rongsokan yang baru aja gua beli nah untuk project air wrecking ini adalah project besar bagi bengkel kita kita akan ubah air wrecking rongsokan ini menjadi sebuah motor yang sangat keren nantinya maka dari itu gua bakal membutuhkan bantuan kalian semua untuk mengubah motor air wrecking rongsokan ini menjadi air wrecking terkeren se-indonesia bos Emangnya air wrecking ini mau dimodifikasi kayak gimana bos apa enggak mendingan di restorasi aja bos daripada dimodifikasi bos sayang bos kalau menurut gua buat hobi itu nggak ada yang sayang nantinya motor ini akan menjadi motor air wrecking terkeren se-indonesia pokoknya lu semua harus ikut dalam project ini ya karena ini adalah project besar kita dan nantinya motor ini kalau udah jadi gua akan ikutin kontes ya dan biar orang-orang semua pada tahu bahwa bengkelan kita ini bisa ngubah motor rongsokan menjadi motor yang keren banget bos kalau boleh tahu konsep yang bos bakal terapin di motor air wrecking ini kayak gimana bos nah kira-kira seperti ini cuh nah ini ada beberapa video nih nih gua nonton video ini tuh udah dari kapan tahu sih cuman gua kagum aja sama air wrecking yang dia punya ini ini keren banget sih Nah gua juga pengen banget nih bikin konsep kayak gini cuman kan kalau dia pakai mesinnya masih dua tak nah kalau gua bakal pakai mesin 4 tak punya mogi juga lagi Wah bos kalau spama mau dimodifikasi kayak begini mah ini pasti makan biaya gede banget nih bos apalagi nih ya itu motor juga pakai limbah moge bos kalau buat gua sih nggak masalah sih cuh apalagi ini adalah project ambisi gua juga nih pengen bikin air wrecking tapi yang empat tak dengan mesin moge dan nantinya proyek ini akan menjadi masterpiece di bengkel kita cuh jadi buat gua sih nggak masalah sih untuk ngeluarin duit sampai puluhan juta buat modifikasi seperti ini ya udah saya mah terserah bos aja ngikut aja yang punya duit kan bos ini tapi bos ini kira-kira butuh waktu berapa lama nih ya buat kebangun motor kayak begini bos kalau target gua sih enam bulan sih tapi kalau bisa sebelum enam bulan motor ini udah harus bisa jadi jadi soalnya kan gua pengen ikut kontes juga nih tahun ini kan kalau supama kita menang kontes bengkelan kita ini bisa makin terkenal bener sih bos apa kata bos ya udah bos kalau gitu mendingan saya dan juga temen-temen lainnya mulai aja ya kali ya bos ya untuk projectnya hari ini bos ya walaupun ini project besar tapi jangan menyampingkan pelanggan-pelanggan kita utamakan pelanggan-pelanggan kita terlebih dahulu ya apa-apaan nih motornya jadi kayak begini wah ini sih serius bang keren abis ini motornya gila gua nggak nyangka motor yang lu beli seharga 2 juta sekarang jadi motor kayak begini kerennya anjay ini sih gokil banget ini motor gak nyangka kan lu motor yang gua beli seharga 2 juta yang udah rongsokan dan butut itu sekarang menjadi motor seperti ini gimana kalau motor ini kira-kira gua ikutin kontes kira-kira bakal menang nggak menurut lu jali iya jelas lah bang motor sekeren ini kalau diikutin kontes Wah ini sih udah pasti menang Bang nah kalau dikasih nilai ini dari 1 sampai 100 menurut lu mau divan motor ini lu kasih nilai berapa jali kalau gua nilai ya nih Bang dari 1 sampai 100 gua kasih nilai 95 nih motor karena ini motor keren banget Bang apalagi ini adalah sebuah e-raking dengan mesin moge dan juga bannya nih waduh gila banget sini ini bannya pasti ini bekas moge kan nih Bang nih lu abis berapa juta nih Bang buat modif kayak begini nih gokil sih nih tadinya sih ekspetasi gua paling nggak abis puluhan juta eh jadinya kebabelasan jali ini gua hampir abis 100 jutaan lah buat modif kayak begini jali waduh gila abis ratusan juta ternyata wah ini sih kokil baci lu punya duit banyak banget sih Bang kali-kali bagi apa Bang tapi dengan ratusan juta yang lu keluarin sih ini sih oke banget sih Bang ya ini motor gila sih kokil ini kalau orang nggak tahu nih ya ini dikira nih emang moge beneran nih Bang nih eh jadi lu kira-kira mau ngetes nggak ini motor ini kan walaupun motornya basicnya e-raking tapi kan mesinnya udah moge mau nyoba nggak lu ya jelas lah Bang gua pengen nyobain gua kan juga penasaran sama ini motor yaudah Bang kalau gitu gua cobain ya Bang ya waduh seru banget ini motor nih gila e-raking tapi pakai mesinnya moge mantap jiwa tapi gua masih aneh aja gitu e-raking tapi pakai mesinnya empat tak tapi nggak apa-apa sih yang penting ini ini motor gokil banget sih gimana motornya Jali Wah gila Bang enak banget Bang ya sebenarnya kalau menurut gua kalau untuk motor ini kalau untuk dikendarain ini menurut gua kurang enak sih karena ini terlalu nunduk buat gua ya maklumlah gua kan udah usia udah berumur jadi kalau naik motor yang terlalu nunduk kadang pinggang gua suka sakit iyalah Bang janganlah Bang daripada nanti pinggangnya sakit mendingan kalau suruh manasin atau suruh jalanin motor ini mending nyuruh gua aja Bang gua siap kok Bang